Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan, saya mau bertanya namun mungkin ini di luar tema orang tua saya masih beragama katolik beliau sudah sangat tua sangat ingin beliau masuk agama islam saat ini beliau di luar jawa apa yang harus saya lakukan karena beliau lebih sering mendengar kata tetangga dengar pertanyaannya aja ma enggak Ustaz, antun terlalu kecil bacanya Ustaz deketin micnya pertanyaannya, orang tua saya beragama katolik, beliau sudah sangat tua sangat ingin beliau masuk agama islam, saat ini beliau di luar jawa apa yang harus saya lakukan karena beliau sering mendengar kata tetangga subhanallah jamaah buat para anak yang pergi merantau meninggalkan kedua orang tuanya ketahui kebaktian terbesar anak kepada orang tua adalah bisa masuk surga bersama kedua orang tuanya subhanallah kalau cerita tadi ini mengingatkan anak dengan ceritanya al-awza'i iya kalau anak-anak salah al-awza'i jadi pernah di Libanon sana al-awza'i lagi bikin kajian tau-tau ada orang baru datang ditanya oleh al-awza'i kamu dari mana? kok baru kelihatan dari Tustur atau Tastur dari Tastur sebuah wilayah yang ada di Iran daerah sana masih banyak majusi ditanya sama al-awza'i bapakmu sama orang tuamu gimana? orang tuamu gimana? ada bapak anak masih majusi kata dia apa kata al-awza'i? coba kamu pulang ini mau belajar sama al-awza'i al-awza'i mengatakan coba engkau pulang mungkin bapakmu bisa masuk Islam di tanganmu pulang di jamah sampai kampungnya sakit bapaknya ternyata akhirnya ini anak merawat bapaknya dia rawat bapaknya sampai suatu hari bapaknya mengatakan agamamu apa sih nak? engkau kok baik banget gitu karena seorang muslim dapat kewajiban berbakti tidak seperti agama lain akhirnya anak-anak ngatakan muslim ayah apa tuh Islam nak? diceritakan sama anaknya subhanallah bapaknya masuk Islam setelah itu meninggal dunia maka buat teman-teman yang merasa orang tua anda masih seperti ini seperti itu engkau tinggalkan orang tuamu padahal Allah mengatakan وَإِنْ جَهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُتِعْهُمَ فَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirika yang gak ada dasarnya itu maka jangan taat kepada orang tua tapi Allah katakan وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا temani keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik suhbah itu menemani jadi sahabat bersama orang tuanya dengan harapan orang tuanya bisa masuk Islam tapi ketika antum jauh antum katakan dia lebih suka mendengarkan ucapan tenaganya soalnya tenaganya, tetangganya yang kumpul sama dia antum gak kumpul antum sesekali telpon sesekali berjumpa sebagian setahun sekali berjumpa dengan orang tuanya tinggalkan tempat perantuan antum datang ke orang tuanya duduk berbakti sama orang tuanya terus berdoa semoga orang tuanya masuk Islam apalagi dikatakan sudah sepuh usat kerjaan ana disini usat tinggalkan pekerjaan yang memberikan rizki kepadamu di Jogja dia akan memberikan rizki kepadamu di kampung sana tapi kadangkala kita gak yakin sama Allah ketika seorang niat berbakti kepada orang banyak insya Allah rizkinya dimudahkan umurnya dipanjangkan oleh Allah maka buat teman-teman yang merandau tolong kalau kondisi seperti tadi pulanglah pulang ke kampungmu berbakti sama orang tuanya hadha wallahu'alam